FB warga Wonogiri ditangkap atas tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Dari aksinya itu tersangka menggondol dua sepeda motor milik korban di dua TKP berbeda. Aksi pencurian dan pemberatan atau curat itu dilakukan tersangka menggunakan sebilah gunting untuk merusak rumah kunci sekaligus menyalakan sepeda motor. Kapolras Madiun Kota KBP Suriono mengatakan setelah dilakukan penyedikan dan berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan, ternyata tersangka sedang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Jiwangawi, dokter menyatakan tersangka mengalami depresi berat. Karena itu perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sepeda motor dikembalikan kepada korban. Setelah dilakukan penyedikan, berkas sudah dikirim ke kejaksaan, ternyata tersangka ini ada mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian kita akan pemeriksaan kejiwaan di dokter, nari jiwa di rumah sakit Ngawi. Hasilnya adalah mengalami depresi berat. Oleh karena itu, sesuai dengan petunjuk dari kejaksaan, yang tersangka tidak dapat dilakukan penyedikan dan akan kita menghentikan penyedikannya. Kemudian untuk barang bukti berupa dua kendaraan bermotor, jadi juga akan kita kembalikan kepada pemilik aslinya. Dalam konferensi pers tersebut, kepolisian juga menghadirkan dua orang pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan merasa senang lantaran kendaraannya dapat kembali. Ini tanggal 2, waktu kita kan kerja waktu itu, pas kita kerja. Lalu dengan posisi saya ada parkir depan budang, setengah satu malam ada orang datang di rumah ini. Terus kata teriak, terus ada patroli waktu itu, ada patroli dari timur ke barat. Terus kita teriak kan, lainnya lari, bekerja sama pihak patroli. Sementara itu, sesuai pasal 41 ayat 1 KUHP, orang-orang yang sakit jiwa atau ODGJ atau lemah mental tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.